Hai pesawat Boeing loyal wingman melakukan uji high-speed taksi pertama Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 Boeing Australia dan angkatan udara Australia Royal Australian Air Force RAF telah menyelesaikan uji high-speed taksi pertama pesawat loyal wingman sebagai persiapan untuk penerbangan perdana personel penguji Boeing memantau kinerja dan instrumentasi pesawat dari stasiun kendali darat untuk memverifikasi fungsionalitas saat pesawat mencapai kecepatan tinggi pesawat tanpa awak itu telah menjalani pengujian low- dan medium-speed taksi di lokasi pengujian di Australia program uji kami berjalan dengan baik dan kami senang dengan data uji lapangan yang telah kami kumpulkan hingga saat ini kata Paul Reeder manager uji penerbangan Boeing kami bekerja dengan Air Warfare Center untuk menyelesaikan verifikasi uji akhir guna mempersiapkan uji terbang di tahun depan Boeing dan AU Australia akan melanjutkan tes taksi terakhir dan persiapan untuk penerbangan pada awal 2021 lebih dari 35 pemasok Australia di tim industri Australia telah berkontribusi pada pengembangan pesawat tersebut termasuk mitra investasi by systems Australia yang telah bergabung dengan tim penguji Boeing di lokasi pada tahun lalu saja kami telah membuat langkah luar biasa pada pesawat ini membawanya dari Fuselage menjadi pesawat jadi yang telah menjalani pengujian yang ketat kata dokter Sane Arnold Direktur program Boeing Air Power Taming System fokus kami sekarang adalah melakukan uji terbang yang aman dan terjamin untuk program loyal wingman posting oleh Angga saja sumber devpost.com